bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku sekalian semoga hari ini anak-anakku selalu sehat-sehat walafiat selalu ceria dan tetap bersemangat dalam menghadapi pembelajaran walaupun sampai hari ini kita masih tetap belajar secara daring tetapi apapun bentuk pembelajarannya yakinlah bahwa belajar itu tidak akan pernah sia-sia oke anak-anakku kalau pada minggu yang lalu kita belajar tentang biografi K.H.M.S.Mansur maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana itu pikiran dari seorang K.H.M.S.Mansur tapi anak-anakku sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini merilah terut pertama-tama kita berdoa kepada Allah berdoa dimulai berdoa dimulai kiprah dan pemikiran dari seorang K.H.M.S.Mansur K.H.M.S.Mansur pada saat muktamar atau Kongres Muhammadiyah yang ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 mengusulkan sesuatu yang penting bagi Muhammadiyah yakni dibentuknya majelis tarjih dalam Kongres Muhammadiyah tersebut kenapa? karena menurut K.H.M.S.Mansur bahwa di kalangan ulama Muhammadiyah atau keberadaan daripada ulama Muhammadiyah ini mutlak diperlukan untuk mengawasi langkah-langkah organisasi agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam sehingga perlu ada sebuah mujelis yang mengatur tentang hukum-hukum Islam kemudian selanjutnya anak-anakku bahwa ada kekhawatiran yang timbul atau kekhawatiran akan timbulnya perpecahan terutama di kalangan ulama Muhammadiyah itu sendiri akibat dari perbedaan pemahaman pendapat dalam masalah hukum Islam yang akan berakibat pada perpecahan di kalangan warga Muhammadiyah sehingga majelis tarji ini sangat diperlukan tujuannya untuk apa? untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pemahaman di kalangan ulama Muhammadiyah sehingga tetap pada satu garis komando yang sama dan Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mengenal yang namanya majelis tarji selanjutnya anak-anakku sekalian selain mengusulkan adanya majelis tarji K. Haji Mas Mansur mencetuskan 12 langkah Muhammadiyah mau tahu apa saja 12 langkah Muhammadiyah itu? yuk kita lihat yang pertama adalah memperdalam masuknya iman kenapa? karena iman itu menjadi sesuatu yang penting bagi seseorang apalagi bagi yang beragama Islam kita sangat dituntut untuk selalu beriman yang kedua memperluas paham agama atau memperluas pemahaman agama sehingga agama tidak dimaknai secara sempit tetapi harus dimaknai secara luas yang ketiga anak-anakku menghasilkan budi pekerti yang keempat menuntun amalan intikot menuju perbaikan dan kesempurnaan jadi intikot itu artinya apa? kita harus bisa menuju kepada sebuah perbaikan dan kesempurnaan entah itu dalam bentuk pikiran dalam bentuk gerakan dalam bentuk dakwah kita harus sampai pada titik kesempurnaan yang kelima anak-anakku menguatkan persatuan sehingga kita tidak mudah terpecah belah yang keenam menegakkan keadilan yang ketujuh melaksanakan kebijaksanaan yang kedelapan menguatkan majlis tanwir dan yang kesembilan mengadakan konferensi bagian kemudian yang kesepuluh memusyawarakan putusan jadi tidak ada putusan yang harus diambil secara sepi tetapi harus dimusyawarakan yang kesebelas yakni melakukan pengawasan terhadap gerakan jadi harus bisa mengawasi entah itu gerakan-gerakan Muhammadiyah itu sendiri maupun gerakan-gerakan di luar Muhammadiyah kemudian yang kesebelas yang kedua belas yakni kita harus atau Muhammadiyah harus bisa menjalin hubungan dengan gerakan di luar Muhammadiyah nah selanjutnya anak-anakku selain dua belas gerakan itu Ki Haji Mas Mansur ini juga banyak menulis dan sempat menerikan harian terbitnya yang bernama majalahnya yang bernama majalah santri kenapa diangkat nama santri karena pada saat itu nama santri ini menjadi fenomenal dan terpopuler pada saat itu sehingga nama yang diangkat oleh Ki Haji Mas Mansur dalam majalahnya itu majalah santri kenapa sehingga mudah diminati oleh orang banyak nah dan Alhamdulillah pada saat itu majalah santri sangat digemari oleh orang-orang pada saat itu sangat digemari dan sangat minat untuk minat untuk membaca majalah santri tersebut nah selanjutnya anak-anakku Ki Haji Mas Mansur selain cerdas juga memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi sehingga beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kedisiplinan yang luar biasa kedisiplinan yang tinggi yang di atas rata-rata nah sehingga dari tingkat kedisiplinan yang tinggi ini Ki Haji Mas Mansur mencetuskan tentang tuntunan bagaimana kita harus beradab dalam bermusyawara diantara tuntunan-tuntunan yang di yang dibuat oleh Ki Haji Mas Mansur yakni diantaranya yang pertama adab dalam adab sebelum kita bermusyawara jadi ada adabnya sebelum kita memulai sebuah rapat sebelum kita memulai sebuah permusyawaratan nah dalam adab yang bermusyawara ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama kita harus datang sebelum acara yang acara dimulai yang kedua kita harus membawa surat undangan dan yang ketiga kita harus memahami setiap agenda musyawara yang kedua yaitu adab dalam bermusyawara atau adab ketika bermusyawara dalam adab ketika bermusyawara ini kurang lebih ada 6 poin 6 poin yang harus kita pahami yang pertama setiap usulan itu harus disampaikan dengan singkat padat dan jelas yang kedua kita harus tunduk kepada pimpinan yang ketiga memperhatikan dengan serius yang keempat ikhlas dan kelima tidak usah berteori yang terlalu banyak harus langsung pada intinya jangan berteori yang keenam meminta rahmat dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga anak-anakku adab sesudah bermusyawara adab sesudah bermusyawara ini diantaranya yang pertama wajib hukumnya menjalankan putusan musyawara apapun itu kita harus menjalankan harus taat harus sami'na wa ta'na kemudian kita harus menjaga kerahasiaan berorganisasi kerahasiaan dalam bermusyawara tidak usah dibongkar keluar yang ketiga tidak kecewa dan menyesat jadi apapun keputusannya ketika saran kita tidak diterima ketika pikiran kita tidak diterima jangan pernah kecewa jangan pernah menyesat tetapi kita harus memperbanyak lagi harus-harus tetap ikhlas harus memperbanyak ilmu harus tetap saling menghargai dan yang paling terpenting harus selalu taat dan tunduk terhadap pimpinan nah oke anak-anakku sampai disini pembelajaran kita hari ini nah minggu depan kita akan belajar tentang kiprah kehaji mas mansur dalam merebut kemerdekaan republik indonesia nah sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini pak guru ingin sampaikan berikut tugas untuk pembelajaran yang kedua ini tidak banyak-banyak hanya tiga nomor saja anak-anakku nah tugas ini nanti akan dikumpulkan bersamaan dengan tugas satu dua tiga dan empat yakni pada saat batas pengumpulannya ketika kita selesai pada pembelajaran keempat nah hari ini masih pembelajaran kedua dan ingat tugasnya harus ditulis pada buku tugas masing-masing jangan sampai tercecer atau jangan sampai ada yang terpisah satu di timur satu di barat dan lain sebagainya nah oke anak-anakku sampai disini perjumpaan kita hari ini semoga anak-anakku selalu diberikan kesehatan kita bahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap istiqomah dan tidak melawan kepada orang tua nun walqlami wa ma'yashurun billahi fisa bilil haq fastabikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati